Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi pada kali ini saya akan membantu cara membuat sertifikat otomatis langsung jadi dari Google Form ya di sertifikatnya ketika nanti ngisi di Google Form itu sertifikatnya akan langsung jadi dan bisa langsung terkirim ke email pengisi karena seringkali kita bikin acara baik itu webinar atau seminar agar memudahkan kita untuk membuat atau mencetak sertifikatnya maka bisa dilakukan dalam satu waktu ya dalam satu waktu jadi misalkan kita bikin acara webinar terus beserta itu mendapatkan sertifikat nah ketika para peserta itu mengikuti acara webinar kita biasanya mengirimkan daftar hadir nah ketika mengirim daftar hadir itu para peserta diminta untuk mengisi dan otomatis kita bisa membuat sertifikat nanti akan bisa langsung terkirim ke email masing-masing beserta ya caranya bagaimana sebenarnya sangat mudah karena sudah difasilitasi oleh Google Form atau oleh Mbak Google ya tapi sebelum kita membuat setting secara otomatis kita bisa membuat sertifikatnya dulu di pertama kita siapkan desain sertifikatnya contoh misalkan saya bikin sertifikatnya itu di apa di MS Word ini ya ini kan ada more template kita searching aja di sini karena disini sudah banyak difasilitasi ya oleh Wordnya nanti kalau nggak mau repot-repot kita bisa telusur disini ya share certificate kita ketik certificate kita browsing ini pasti akan muncul banyak pilihan ya banyak pilihan anggap saja saya pakai yang ini ya ini saya pakai create jadilah template certificate certificate ya misalkan ini pelatihan pelatihan online ini diberikan ke siapa ini nanti otomatis namanya kita harus coding namanya ini cara codingnya kita kasih buka kurang dua gini misalkan kita tulis nama gitu ya nama nah kita tutup lagi seperti ini ya terus biasanya itu kan di dia itu sebagai apa gitu ya anggap saja disini ini peserta ya pesertanya kita tulis tanda tangan tanda tangannya bisa di scan atau pakai barcode di sini ya tinggal dituliskan aja tanda tangan tanda tangannya bisa di scan atau pakai barcode webbud kebodong itu ya我就 untukmber tanda tinggal pagi takeover tangan tanda tangan tanda data kamu bagi tangannya ya nothing but your inclías ini ya cat konчитnya dari PhD ya missing-diri saya saya buat apalagi enjoy kamu INTERP infectionва seher selesas di sudah kita bisa masuk ke Google form kita ya Google form kita sudah punya desain nah kita masukkan desain kita tadi itu ya kita ambil tapi ngambilnya kita lewat Google Doc saja nah ini Google Doc kita buka Google Doc setelah itu kita open kita open kita cari ya di mana tadi itu ya kita cari coba gimana ya tempatnya tadi itu ya kita upload ya kita cari di dokumen sertifikat nah kita masukkan di dokumen ya kita tunggu sejenak Oke akan muncul di sini Nah kalau sudah tentunya kita sesuaikan ya di sini ya karena ini kan agak berantakan gitu ya kalau misalkan terjadi seperti ini tak bisa atur ulang kita bisa atur ulang misalkan ini namanya ini kita perkecil ya kita perkecil ya dan buat dua lima lah dua lima ya lima oke anggap aja ini sebagai desain sertifikatnya nah berikutnya apa yang kita lakukan berikutnya kita bisa membuat g-formnya ya g-formnya ya g-formnya kita buka lens ya oke anggap aja ini eh judulnya itu daftar hadir dan sertifikat dan sertifikat gitu ya nanti kan linknya ini kita share ke ke apa ke beserta untuk diisi ya yang perlu diingat ini harus sama ya dengan tadi ya huruf besar semua nama yang kita coding tadi ya Nah jangan lupa di kunci biar wajib mengisi terus yang berikutnya ini peserta ya kita samakan kalau kita coding status ya ditulis status kalau beserta ya beserta jadi codingnya yang ada di sini yang ada seperti ini coding ini ya kita samakan dengan yang ada di sini ya kalau ingin menambahkan yang lain ditambahkan aja pengisian di sini ya misalkan cara pengisian ya pengisian 1 nama wajib betul misalkan gitu ya kalau ada email ya email wajib betul ya jadi biar nanti tidak salah ya tidak salah ini kan belum ada emailnya kita tambahkan email nanti tiga inilah nanti yang akan kita perlukan ketika pengiriman sertifikat secara online ya setelah itu kita buka di respon nah kita klik create sprint sheet nya ya kita buka di sini oke masih loading sebentar nah sudah ada di sini nama peserta email ya nah tab selanjutnya adalah kita butuh yang namanya extension ya tambahan ya nah ini ada add-on 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 ini kita klik get add-on ya kita loading nah kita cari yang autocrat ya autocrat kita klik kita install nah kita install kita tunggu sampai proses oke kita load klik load ya oke continue nah autocrat berhasil di install ya oke kita tutup kalau sudah berhasil nah kita kembali lagi ke extension ya kita cek autocrat kita itu apakah sudah ada apa belum ya yang tadi itu ya nah kita cek lagi dimana ke autocrat kita tadi itu kita cek dulu nah ini ya kita gunakan ya in use ya kita open di autocrat tadi kita buka kita open masih proses loading ya kita tunggu sejenak nah kalau sudah muncul seperti ini autocrat new job ya kita kita tinggal kita bikin settingannya di sini ya nah misalkan ini kita kasih nama sertifikat sertifikat online misalkan gitu ya online sudah deh oke oh iya sebentar oke kita lanjutkan lagi ya tadi ada sedikit sponsor lewat nah jadi setelah kita tuliskan sertifikat online seperti ini kita tinggal next ya nah tadi kan sudah kita gunakan ya kalau nggak ada seperti ini no template nah berarti kita ambil ya dari draft yang tadi sudah kita masukkan nah ini yang kita tadi ya kita pilih kita klik di sini terus kita select lagi kita pilih nah kita tunggu oke sudah masuk ya currently select template nah ini yang akan kita gunakan kita tinggal next saja nah oke sudah semua ya nama sudah peserta sudah oke sudah terisi semua next ya tinggal di next next saja ya nah ini kita pilih yang pdf karena nanti kan kita share pdf kita pilih yang single saja ya oke nah tinggal next ya oke sudah ini kalau ingin naruh di folder mana gitu ya di draft kita misalkan biar ngumpul kita buat aja oke oke apa folder di draft itu ya sertifikat gitu ya oke misalkan saya taruh di sertifikat nah ini ada tulisan sertifikat ya saya select ya pilih lagi oke oke tinggal 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 tadi nama foldernya sertifikat vaksin ya nggak apa-apa untuk sementara aja pelatihan kemudian kita next lagi ya oke kita next saja disini nah next lagi aja oke 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 nah disini share dog dan send email ya oke kita yes ya karena nanti kita buat langsung terkirim ke email ya nah disini ada Although kolaborator to resshare ya ada send from Jereg no replay jadi kalau tidak ingin dikirim balik ya berarti kita tekan yang ini ya Send from generic nuri B. Jadi tidak perlu nanti dibalans. Hello, kolaborator to reshare. Ini kalau kita misalkan ingin kita share begitu ya. Maka kita klik yes. Nah, di sini juga harus kita tulis alamat email. Email. Jadi tadi kan ada di sini ya. Ada tulisan email tadi. Ini harus sama ya tulisannya ya. Nah, ini kita harus kasih tanda seperti ini. Terus kita tulis email. Jadi harus sama dengan yang waktu di Google Form tadi tulisnya ya. Terus kita tutup lagi. Oke. Nah, ini kita kosongin aja ya. CC, BCC, Replay, 2. Kita kosongin aja ya. Nah, di sini subyeknya kita tulis aja nama sertifikatnya. Misalkan di sini kita tulis sertifikat pelatihan. Nah, jadi nanti biar tertuliskan subyeknya, nama filenya. Nah, terus kalau kita ingin menambahkan isi di email yang nanti akan terkirim tinggal kita tuliskan aja. Misalkan berikut kami kirimkan sertifikat kegiatan pelatihan online. Nah, terus bawahnya tertanda panitia. Nah, panitia. Oke, kalau sudah kita next. Nah, di sini ada run on form trigger. Ini run on time trigger. Kalau kita ingin otomatis ya, sebaiknya kita menggunakan yang time trigger aja ya. Yes, gitu ya. Nah, ini yes, must enable time trigger for project before you can add one just confirm. Yes. Nah, kita tunggu sejenak. Oke. Jadi, biar enggak numpuk. Ini fungsinya biar kalau ngirim pas ngisi barang di GFOM, kalau pas barengan kadang itu sertifikat yang terkirim ke email peserta, kalau tidak kita pasang waktu itu kadang namanya salah. Yang terkirim bukan dia. Sehingga harus kita minta ngisi lagi. Nah, kita bisa kasih waktu satu jam lah. Satu jam. Kalau ingin satu jam. Kalau dua jam ya dua jam. Nah, karena di sini pelatihan ya, kita enggak pakai yang ini ya. Pakai yang ini saja ya. Nah, biar langsung terkirim. Jadi, kalau kita pakai yang atas itu, nanti setelah kita ngisi di GFOM, itu langsung otomatis akan terkirim. Tapi kalau pas pesertanya banyak, sebaiknya pakai yang bawah ini ya. Agar ada waktu jeda telah diisi terkirim biar enggak bareng-bareng gitu. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Yang ini kita no aja ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini set file naming pattern. Artinya ada yang salah ini ya. Setting namanya. Kita cek lagi ya. Nah, di sini. Misalkan kita kasih nama sertifikat. Sertifikat online misalkan ya. Nah, kita next ya. Terus kita next lagi. Next lagi ya. Kemudian kita save. Kita save. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini tandanya sudah selesai. Nah, kita ingin ngecek apakah yang kita design ini, yang sudah kita siapkan ini, yang sudah kita siapkan ini, nanti bekerja apa tidak. Nah, kita buka Google Form-nya ya. Kita buka Google Form-nya. Misalkan ini ya. Nah, kita coba isi gitu ya. Kita coba isi. Nah, misalkan di sini saya tulis nama saya ya. Saya ini ngisi-nya kita kirim aja link-nya. Ya, link-nya kita kirim. Oke, kita copy. Nah, link-nya kita kirim ke tempat yang akun Gmail-nya beda. Nah, di sini. Oke. Settingan Gmail-nya ternyata masih belum dibuka ya. Nah, kita betulkan dulu. Setting. Oke. Di sini. Nah, ini ya kita buka dulu. Oke. Nah, kalau ingin menambahkan. Bahkan yang isi satu saja ya kita klik ya. Satu email saja. Satu orang satu. Untuk bisa sign in. Jadi, Gmail. G-Form-nya bisa kita setting dulu. Biar sesuai dengan harapan kita. Oke. Kita coba lagi. Link-nya kita copy. Nah, kita buka di akun yang lain. Ternyata masih belum kebuka kuncinya. Kuncinya belum terbuka. Saya buka respon. Oh, ini ya. Nah, ini. Responnya harus dibuka. Nah, ini. Ini terkunci ini ya. Artinya terkunci. Nah, kita harus tutup ya. Oke. Kalau pakai ini. Ya, email-nya harus khusus Universitas Negeri Malang. Nah, kita pakai yang umum saja. Maka kita kunci ya. Kita coba lagi. Copy lagi. Oke. Biar bisa dibuka di akun yang lain. Nah, sudah kebuka ya. Misalkan kita tuliskan email kita ya. Sebaiknya di copy. Gini saja. Kadang kalau salah tulis email itu jadi nanti enggak terkirim ke email kita. Jadi, nulis email-nya harus betul. Nah, setelah itu nama, peserta, sebagai peserta misalkan ya. Beserta. Nah, kemudian email-nya kita copy lagi di sini. Oke. Setelah itu kita submit atau kita kirim. Oke. Sudah terkirim. Nah, kita cek apakah sudah masuk ke isian belum. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, kita cek di sini. Nanti otomatis terkirim atau tidak. Nah, ini ya. Ini kalau ada tandanya seperti ini. Ini terkirim. Nah, kita cek saja. Ini terkirim. Ya, otomatis ada nama saya sebagai peserta. Nah, kita bisa cek apakah terkirim ke email kita apa belum ya. Gitu ya. Nah, coba akan saya cek di email saya. Nah, ini masih loading. Nah, ini ya sudah masuk. Ya, kita klik. Nah, jadi otomatis akan terkirim ke peserta. Nah, ya. Jadi, begini. Kalau ingin bikin sertifikat online ya. Dan bisa langsung jadi. Ini bagus sekali untuk para panitia. Kalau ingin bikin sertifikat. Apalagi untuk para aktivis ya. Yang kadang bikin acara dan juga bikin sertifikat. Di demikian, secara singkat, cara membuat sertifikat online ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar channel YouTube ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.